Intro Sejarah Marga Simanjuntan Marga Simanjuntan adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Kabupaten Tobasa Mosir, Tobasa Marga Simanjuntan adalah salah satu marga terbesar di kalangan suku Batak sehingga terkenal dengan istilah Simanjuntan Nasolot Biri atau Simanjuntan Ri yang artinya di mana ada rumput atau ri, di situ ada Simanjuntan Intro Ya teman keturunan pertama Simanjuntan atau Raja Marsundung Simanjuntan yang lahir dari Boruhasibuan adalah Raja Parsuratan Simanjuntan atau Parhorbo Jolo Intro Simanjuntan Sitolus Sada Ina Tiga bersaudara lahir dari Sobo Sihon Borusi Hotang istri yang kedua Simanjuntan Sitolus Sada Ina yaitu Raja Merdaub Simanjuntan Raja Sitombuk Simanjuntan Raja Hutabulu Simanjuntan Raja Marsundung Simanjuntan adalah anak kedua dari pasangan Tuan Somanimbil dan istrinya Borulimbong Mereka mempunyai tiga anak yaitu Yang pertama Somba Debata Siahaan menikah dengan Borulubis Yang kedua Raja Marsundung Simanjuntan menikah dengan Boruhasibuan Lalu kemudian setelah Duda menikah dengan Sobo Sihon Boru Sihotang Yang ketiga Tuan Maruji Utagaol menikah dengan Boru Pasaribu Ya teman Raja Marsundung menikah dengan Boruhasibuan Lalu mereka menetap di Hutabulu Sekarang Parlumbanan Mereka dikaruniai seorang putra bernama Raja Parsuratan Dan seorang putri bernama Si Pareme Kehidupan mereka diberkati dengan banyak sekali ternak kerbau Sehingga orang sering menyebut Raja Marsundung dengan sebutan Si Manjunta Parhorbo Maut pun memisahkan Dan Raja Marsundung menjadi Duda setengah umur Suatu saat dia sakit parah Bahkan dia tidak sanggup mengurus dirinya sendiri Menurut adat Batak Toba teman yang layak mengurus dia hanya Boruh Lubis Yang adalah istri abangnya atau Akang Boruh Kalau Boruh Pasaribu yang adalah istri adiknya atau Anggi Boruh Pantang saling bicara dengan dia Begitu juga menantunya atau Parumaen Tidak boleh berbicara dengan dia Sebab begitu adatnya Sementara putrinya sendiri Si Pareme segan mengurusnya Sampai perkara yang sangat sensitif Kemudian Raja Marsundung pulih Lalu Somba Debatasian menganjurkan padanya Agar dia menikah lagi Supaya ada yang mengurusnya telat apabila dia jatuh sakit Ya hal ini tidak disetujui Raja Parsuratan dan Tuan Maruji Rutagao Namun karena fakta dan pengalaman pahitnya Raja Marsundung setuju untuk menikah lagi Ya teman pada masa itu ada istilah Kalau ingin mencari istri pengganti Maka sebaiknya pergi menyeberangi Danau Toba Dalam versi aslinya Molo Mangalulu Panoroni Babur Hatma Tubaribani Tau Toba Somba Debatasian dan Raja Marsundung pun berangkat ke daerah si Raja Uloan Di sana ada seorang lelaki yang agak asing rupa fisiknya Ya bentuk kepalanya besar dan dia dinamai Raja Si Godang Ulu Si Hota Keanehan ini juga tampak pada anak-anaknya Sehingga terkadang mereka sering dikucilkan banyak orang teman Sampai walaupun putrinya sendiri Sobo Si Hon berumur banyak Belum ada laki-laki yang mau melamarnya Hingga Raja Marsundung melamarnya teman Ya kedatangan Raja Marsundung melamar Sobo Si Hon sangat mengembirakan hati si Raja Godang Ulu Walaupun yang melamar putrinya adalah seorang duda yang sudah memiliki anak Namun itu bukan persoalan baginya teman Dan pernikahan secara adat sepenuhnya atau adat nagok dilakukan Wali pengantin prianya adalah Somba Debatas Yahaan Sobo Si Hon pun menjadi istri Raja Marsundung Lalu mereka bermukim di Paklumbanan Iya teman Raja Marsundung atau Siman Junta memiliki dua istri Yaitu Taripar Laut Boruhasibuan Sobo Si Hon Boruhasihota Melalui kedua istri tersebut Raja Marsundung atau Siman Junta memiliki empat orang putra dan tiga orang putri Yaitu Raja Parsuratan atau dari istri pertama keturunannya disebut sebagai Siman Junta Parsuratan Raja Merdaug atau dari istri kedua keturunannya disebut sebagai Siman Junta Merdaug Raja Sitombuk dari istri kedua keturunannya disebut sebagai Siman Junta Sitombuk Raja Hutabulu dari istri kedua keturunannya disebut sebagai Siman Junta Hutabulu Si Pareme baru Siman Junta dari istri pertama Si Boruhagohanaindo baru Siman Junta dari istri kedua Si Borunompon baru Siman Junta dari istri kedua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.